Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak waktanku Silahunya takkan Menghapus pisahmu Terukir dengan indah Terukir dengan indah Terukir dengan indah Selamat malam Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kisana? Kisana? Siapa kamu? Tenang Kisana. Kisana kenapa? Saya baru saja berperang. Boleh saya bantu mengobati luka Kisana? Apa itu? Ini rakuhan obat. Dari tumbuh-tumbuhan. Tahan Kisana. Sakitnya hanya sebentar. Setelah itu lukanya akan pulih. Terima kasih Kisana. Dalam peperangan posukan kami kalah. Siapa lagi yang selamat? Tidak ada yang selamat. Sebenarnya saya juga tidak selamat. Tapi saya pura-pura mati. Sehingga posukan musuh pergi meninggalkan saya. Saya berusaha menyelamatkan diri. Tapi karena luka saya ini, saya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Beginilah kalau maja pahit berperang. Yang dikorbankan hanya rakyat kecil. Sedangkan mereka yang dikadipaten. Hanya bisa minta upet tidak menyuruh kita berperang. Padahal mereka sendiri kalau disuruh berperang. Mereka belum tentu mau berperang. Bener kan Kisana? Panggil saja saya Syahid. Saya Galeng. Ibu. Kenapa dalam peperangan rakyat kecil selalu menderita? Memang sudah kodratnya begitu anakku. Mereka berperang. Karena memang mereka ingin mengabdi kepada kerajaan. Mas. Kalau penduduk tidak pergi berperang, pihak kerajaan akan marah dan menghukum ayah. Tapi kasian rakyat. Yang laki-laki disuruh berperang. Perempuan disuruh membayar upeti. Padahal sekarang kan musim kemarau panjang. Kalau ayah terus-terusan minta upeti pada rakyat. Mau makan apa mereka? Syahid! Yang penting bagi ayah sekarang adalah kita harus membayar upeti pada kerajaan Majapahit. Kamu tahu sendirikan akibatnya. Kalau kita tidak membayar upeti, mereka akan memusuhi kita. Permisi ayah. Maafkan ayah saya. Posisi ayah sebagai adik pati tidak memungkinkan untuk melawan pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya minta, kalian harus memaksa penduduk untuk membayar uperti lagi. Baik, kan jangan dipati. Kami permisi. Tuhan. 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 Antanya kecil. Jangan. Jangan. Tuhan. Jangan. Tuhan. Tuhan. Ibu Ada apa, Sahit? Ayah jahat sekali Dia sudah membuat seorang anak kecil tidak bisa makan nasi Sudahlah, nak Kamu jangan sedih Kamu bisa bawa beras dari gudang Lalu kamu kasih anak itu Benar, Bu Iya, Mas Kalau perlu bawa yang banyak Bulan makan nasi jagung juga gak apa-apa, Kok Terima kasih Tapi tolong ya, nak Ingat pesan Ibu Apa yang kamu lakukan sekarang Tolong jangan sampai ayahmu tahu Baik, Bu Terima kasih Kita harus menghadapkan Jangan dibangun Siapa kamu? Siapa kamu? Perhenti Jangan lalui kamu Hei, Benar Benar Sampai jumpa. Sampai jumpa. Adang Syahid? Masa menangkap maling satu saja susah? Apa kamu sudah tidak sanggup lagi kerja di Kedipatan? Sekarang apa lagi rencana kamu untuk menangkap maling itu? Saya akan membuat jebakan Kanjeng Adipati. Kalau dengan jebakan itu tidak juga berhasil bagaimana? Baik. Baik. Kalau memang itu rencana kamu. Saya izinkan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Tapi ingat. Sekali lagi saya dengar kamu gagal menangkap maling itu. Maka kamu yang saya anggap sebagai malingnya. Pak Den memanggil saya. Terima kasih Den. Pak Harjo. Apa benar ayah mengancam Pak Harjo kalau mengaku siapa pencurinya? Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Iya Den. Kanjeng Adipati mengancam saya. Dia akan menganggap saya kalau saya tidak menyampaikan siapa maling itu Den. Harjo. Saya tidak keberatan kalau kamu mau melaporkan saya. Tapi Den. Kalau saya menyampaikan siapa pencurinya. Nanti Raden diusir sama Kanjeng Adipati. Kamu tidak usah khawatir. Saya siap diusir dari Kadipaten. Tapi Den. Silahkan. Kamu laporkan pada ayah saya bahwa saya adalah pencurinya. Baik Den. Syahid! 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 Iya ya. Apa benar yang dikatakan Harjo bahwa kamu pencurinya? Benar ayah. Kenapa kamu lakukan itu Syahid? Saya kasihan melihat penderitaan rakyat. Mereka kelapalan ayah. Kamu tahu hukum yang berlaku di Kadipaten ini? Tahu kamu? Tidak pandang bulu. Walaupun kamu anak Adipati. Pasti akan ditangkap, dihukum, dan diserahkan ke Majapahit. Ayah melakukan semua ini untuk membantu Majapahit. yang lagi perang saudara. Tahu kamu. Tapi apa yang ayah lakukan? Apa sudah sesuai dengan ajaran Islam? Rakyat kita sedang kelaparan ayah. Seharusnya dibantu. Bukan diperas. Baik ayah. Izinkan saya pergi dari sini. Ya. Lebih baik kamu pergi. Cepat kamu tinggalkan Kadipaten ini. Hati-hati. Jalan ya, anak. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Sungguh dia seorang muslim yang taat Aku ingin belajar banyak dengan dia Pak Pak Tua Pak 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 Harta apa yang dia bawa Tidak ada, Leng Hanya pakaian yang ada di badannya saja Percuma Bunuh dia dan buang mayatnya ke hutan Cepat Baik, bawa dia Ayo, jangan bunuh saya di sana Tunggu Syahid Galeng Cepat, pas, kandatnya Galeng Syahid Bagaimana kabarmu, Syahid? Baik Akhirnya kita ketemu Ya, beginilah keadaan saya sekarang Seandainya saya kembali ke Tuban Saya pasti akan diminta berperang kembali Jadi percuma Adi makan Kamu beruntung, Leng Saya malah tidak bisa kembali lagi ke Tuban Jadi kamu diusir deh, Tuban Tapi kenapa? Adipati Tuban sangat membenci saya Dia berhasil menangkap saya waktu saya mencuri beras di gudangnya Nasib kamu itu sama dengan saya Sekarang daripada kamu ke sana kemarin mengembara yang gak jelas Lebih baik kamu itu tinggal di sini sama saya dan teman-teman saya Hmm? Bener, Leng? Ya Saya boleh tinggal di sini? Iya, Syahid Kamu itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri Kalau perlu Saya pertarungan nyawa saya demi kamu Kamu mengizinkan saya tinggal di sini? Iya Terima kasih Sama-sama Ayo silahkan dimakan lagi Ayo Leng, Leng, Leng Hei, Siapa? Sama-sama Sama-sama Ada apa, Syahid? Saya perhatikan dari tadi kamu seperti memikirkan sesuatu Ada apa ini? Aku capek Capek hidup seperti ini terus Capek? Tapi kenapa? Kita biasa merampok dari orang kaya yang kikir Tapi kita lupa satu hal Kita lupa kalau rakyat juga membutuhkan pertolongan kita Terus? Rencana kamu apa? Saya ingin kita membagikan hasil rampokan kita kepada rakyat Dengan demikian Kita bisa meringankan penderitaan mereka Benar Syed Saya setuju dengan rencana kamu itu Saya akan mendukungnya Ya Terima kasih Leng Tenang Pak Tenang Bersa' takut Kami hanya mau kasih kalian beras Kasih berasnya Beras Terima kasih Terima kasih Beras Kurang ajar Kiriman terakhir kita ke Majapahit tidak sampai ketujuan Hah? Bukannya kita sudah mengirimkannya beberapa hari yang lalu kan jelak dipati? Memang Kita sudah mengirimkannya Tapi kiriman itu di tengah jalan dihadang oleh perampok Perampok? Siapa yang berani melawan pengawal kita kan jelak dipati? Perampok itu menyebut dirinya dengan panggilan Berandal loka jaya Al-Fatihah 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 Surat yang aku bacakan tadi Artinya Dan apabila engkau mendengar orang membaca Al-Quran Dengarkanlah dengan baik-baik Perhatikanlah dengan tenang Agar engkau mendapatlah Bapak ini benar-benar tahu akan Islam Pak! 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 Jadi Adipati sekarang sudah tidak sanggup lagi menangani berandal itu? Ya, betul Malah saya khawatir Setiap kiriman objek kami Selalu saja diganggu oleh mereka Ya, ya Lalu Rencana Adipati bagaimana? Karena kami dari pasukan khusus Majapahit Sudah tidak sabar ingin menangani ini semua Rencana saya begini Mau minta tolong sama Bapak-Bapak Mengawal obeti saya untuk kerajaan Itu soal perkara yang mudah Adipati Yang penting sekarang Adipati harus menyiapkan biaya tambahan untuk kami Apapun yang Bapak minta Saya akan siapkan Asal kiriman obeti kami Bisa sampai pada kerajaan Amin Aku mau membereskan pedang dulu Sekaligus mencari ramuan obat Baiklah kalau begitu Tolong jaga markas kita ini ya Hati-hati Leng Demi misi Serahkan harta kalian Mampus Kalau aku tidak mau menyerahkan Kamu mau apa? Kamu mau apa? Terima kasih. 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 Juga dengan Kalimu Sodo Kalimu Sodo Bukan sembarang senjata Jika kalian ingin tahu Mari Silahkan datang Ke pesantren Sunan Bonang Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dimaksud dengan Senjata sakti Kalimu Sodo Adalah dua kalimat sahadat Yang berbunyi Artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Sekarang Kalian ikuti kata-kata saya Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammad rasulullah Ashhadu anna muhammad rasulullah Yang artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Kalian sekarang sudah menjadi umat Islam Kalian mau Mendalami ajaran-ajaran Islam Mau kata-kata Alhamdulillahirrahmanirrahim Kalian bisa bergabung di pesantren ini Kita bisa sama-sama mendalami ajaran-ajaran Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hidup di dunia ini Penuh dengan segala macam cobaan Terkadang kita tidak tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita Kita bisa sakit Kita bisa juga merasa senang Kita harus tetap beribadah Lima waktu kepada Allah SWT Alhamdulillah Ida Ida Kalijaga Kenapa kamu kelihatannya gelisah Saya heran guru Setiap kali sholat berjemaah di masjid ini Saya hanya melihat anak-anak pesantren Dimana penduduk sekitar Itulah yang menjadi permasalahan kita Mungkin mereka asik bekerja Hingga lupa waktu Dan tidak ada yang mengingatkannya Saya mengerti sekarang Saya berjanji akan berbuat sesuatu Agar penduduk sekitar bisa berjemaah di masjid ini Dan datang tepat waktu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kuat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Akhirnya selesai juga kamu kerjakan benda ini Iya kan Jengsunan Lalu Kamu beri nama apa benda ini Saya beri nama Beduk Beduk? Kalijaga Mudah-mudahan dengan adanya suara beduk ini Menjadi pemberitahuan kepada warga Bahwa waktu sholat sudah tiba Insya Allah kan Jengsunan Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Mak Bapak yakin Bapak akan menghukum mati berandalka jaya itu Besok saya akan menghukum berandalka jaya itu dihadapan semua penduduk Biar semua orang tahu Bahwa inilah hukumannya Bagi siapa saja yang berani menentang Majapahit Baguslah Paling tidak Penderitaan lain selama ini akan segera berakhir Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya kan sudah bilang berkali-kali Saya tidak tahan melihat dia terkurung di dalam gudang tanpa jelas nasibnya akan seperti apa Kenapa kamu mimpi buruk ya? Saya bermimpi Ibu saya digantung Mungkin Ibu kamu kangen sama kamu Lebih baik kamu pulang dulu ke rumah Baik guru Ya sudah Sekarang ambil buruk dulu dan sekalian bangunin santri-santri yang lain Kita sorat subuh berjemahat Terima kasih Penduduk Kadipaten Tuban yang saya cintai Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kita semua Karena pada hari ini Kita akan menghukum seorang penjahat Dengan hukuman mati Masya Allah Ini benar-benar mirip dengan apa yang ada di dalam mimpi Siapa itu yang dihukum gantung pak? Dia salah seorang beranda Lokajaya Beranda Lokajaya? Siapa namanya? Wah kami tidak tahu Kami kasihan sama dia Sudah setahun ini dikurung di dalam Kadipaten Astagfirullahaladzim Baiklah Ini adalah peringatan bagi kita semua Barang siapa yang berani menentang Majapahit Akan dihukum mati Tanpa ampun Baiklah Karena hari sudah menjelang sore Acara hukuman mati akan segera dimulai Melaksanakan Baikkan yang akan dibanti Tunggu Sahid Sahid Bebaskan dia Sahid Mau apa kamu? Saya bukan sahid Saya kali jaga Apa jaminan kamu? Kalau pemuda yang di depan itu Tidak akan merampok lagi seperti sebelumnya Jaminannya nyawa saya Adipati Jika dia macam-macam Adipati bisa datang ke pesantren Sunan Bonang Dan menangkap saya Jangan-jangan Kamu juga bagian dari beran Lokajaya itu Ya Saya memang pernah jadi bagian dari beranda Lokajaya Berarti kamu yang harus dihukum mati Jika itu yang memang Adipati mau Saya siap dihukum mati Tapi bebaskan dia Jangan mentang-mentang kamu anak Adipati Kamu bisa bicara seenaknya Maaf Adipati Nama saya bukan sahid Nama saya kali jaga Baik Baik Cepat kamu pergi dari sini Bawa teman kamu itu Sebelum saya memanggil pasukan Majapahit Dan ingat Jangan injak lagi rumah ini Ibu Ibu Apa kamu masih benci ayahmu? Saya tidak membenci ayah Islam mengajarkan saya untuk tidak membenci siapapun Apalagi ayah kandung sendiri Terima kasih anakku Kamu memang mengerti sifat ayahmu Saya pamit bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ternyata kamu tidak pernah membenci ayah saya Maafkan ayah Maafkan Karena selama ini ayah telah membenci kamu Maafkan ayah saya Minum jangan sendiri Apa kabar pak? Baik pak Silahkan 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 pak Bapak mau minum apa pak? Aku sekarang tidak minum lagi Apa? Gara-gara waktu itu minum aku jadi kalah Ada kabar apa? Saya tahu orang terakhir dari Berandal Lokajaya Siapa dia? Dia adalah Raden Sahin Putra pertama dari Kanjeng Adipatiwila Tikta Terima kasih Karena kamu telah menyelamatkan saya dari hukuman gantung Jangan berterima kasih kepada saya Tapi berterima kasihlah kepada Allah SWT Galeng Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Kanjeng Sunan Apakah Saya boleh menjadi murid Kanjeng Sunan? Boleh Boleh Asal kamu benar-benar ingin belajar Tekad saya sudah bulat Kanjeng Apapun yang Kanjeng Sunan inginkan Saya pasti akan lakukan Kanjeng Kalau begitu langsung saja kamu saya beri tugas Untuk melapaskan dua kalimah syahda Baikkan Jeng Ikuti saya Baikkan Jeng Sunan Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Alhamdulillah Dua kalimah syarat yang baru engkau ucapkan Artinya Tidak ada Tuhan selain Allah Dan muhammad adalah rasulullah Sekarang kamu sudah menjadi umat muslim Terima kasih Kanjeng Sunan Terima kasih Baikkan Jeng Baikkan Jeng Baikkan Jeng Baikkan Jeng Baikkan Jeng Baikkan Jeng Saya cuma meminjam sebentar suami kamu Nanti kalau kepentingan-kepentingannya sudah lancar Saya akan kembalikan lagi Pak Tolong jangan sakiti ayah saya Ayah saya tidak bersalah pak Ya 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 Ayah kamu ini memang tidak bersalah Tapi masmu itu Dia seorang penjahat yang sudah merusak nama baikku sebagai pasukan khusus mojabai Jangan hukum putra saya Lebih baik kamu hukum saja saya Saya benar-benar tidak menyangka Adi pati yang semula pengecut Sekarang berubah menjadi pemberani Terima kasih Mama, 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 Mama. Bagaimana kabarnya Kang Dim Sunan Gonang sekarang? Alhamdulillah. Baik, Raden. Syukurlah. Terima kasih, Raden. Kadis itu namanya Dewi Saroh. Tadi saya melihat, Sampayan memperhatikan dia, Agak sedikit lain. Sampayan suka sama dia. Saya siap menikah dengan Dewi Saroh. Asalkan Dewi Sarohnya mengendaki. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Nanti saya akan sampaikan kepada Dewi Saroh. Tapi, kalian tidak bisa melangsungkan pernikahan kalian secepatnya. Karena saya harus menunggu maulana Ishak, Ayahnya Dewi Saroh. Baik, Raden. Kalau begitu kami pamit dulu, Raden. Baik. Mari, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat, katakan! Tepat! Di mana orang yang bernama Raden Syed? Hah? Di sini tidak ada yang namanya Raden Syed. Jangan bohong, Raden. Bohong! Apu pun, Raden Syed. Katakan! Katakan! Aku yang akan memberitahu di mana Raden Syed berada. Tapi, lepaskan dulu Adipaten yang tidak bersalah itu. Siapa kamu? Aku Bonang. Pemilik pesantren ini. Katakan! Di mana Raden Syed berada? Raden Syed lagi pergi ke Radipaten menemui Raden Paku. Kalau begitu, kamu harus ikut aku. Bawa dia! Ah, bang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalijaga, tadi siang pasukan khusus Majapahit mencari kamu. Minta apa pasukan khusus Majapahit dari aku? Dia meminta kamu menyerahkan diri Kalijaga. Katanya, kalau kamu tidak mau, pasukan Majapahit akan membunuh Kanjensunan dan Adipati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sekarang mereka ada di mana? Di Kadipaten, Tuban. Astaghfirullahaladzim. Mereka pasti menyandra ibu dan adik bulan. Sekarang kita ke Kadipaten. Siapkan senjata. Majap kali jaga. Saya benar-benar tidak menyangka semua sekali. Kalau semua ini adalah perbuatan Harjo. Sudahlah, Adipati. Sekarang ini, semuanya kita serahkan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perbuatan jahat Harjo ini sama saja dengan perkhianatan Kanjensunan. Dan ini sungguh tidak bisa dibiarkan. Kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan, maka kejahatan tidak pernah musnah dari muka bumi ini. Kamu tenang saja, Job. Iya, Pak. Kamu kuasai saja di rumah. Bila perlu, kamu gantikan saja itu adipati pengecut wila tiktak. Tidak apa-apa. Nanti saya usulkan ke kerajaan Majapahit. Beres. Tenang saja kamu. Terima kasih, Pak. Ini saat yang sangat saya tunggu-tunggu sejak sekian tahun lamanya, Pak. Beles. Tenang saja. Galeng. Ada apa, Said? Galeng. Biar saya masuk sendiri. Nanti kalau terjadi apa-apa sama saya, kamu dan Anaan masuk ke dalam. Hati-hati, Said. InsyaAllah. Benar, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Saya adalah orang yang selama ini kalian cari. Oh, jadi kamu Raden Sahid, alias beranda loka jaya, alias perampok yang merugikan rakyat, alias kali jaga. Betul, Pak. Dia Raden Sahid. Orang yang kita cari-cari. Bunuh saja dia, Pak. Dia itu pengkhianat. Dia merugikan kadipatan. Tapi ingat, Pak. Jangan rupa janjinya. Kalau dia masih hidup, saya tidak akan jadi anggap hati, Pak. Bunuh, Pak. Bunuh. Kamu harus lawan aku. Saya tidak akan melawan. Karena saya tahu kalian pasti akan membunuh Sunan Bonang dan keluarga saya. Biasa rampah kamu. Mengecut kamu. Setelah. Pana mereka. Satri. Tidak usah dikejar. Biarkan saja. Inna lillahi wa inna illahi raji'un Inna lillahi wa inna illahi raji'un Inna lillahi wa inna illahi wa inna iya selamat menikmati Saeed Saeed Ayah Allah Maafkan Ayah Atas sikap Ayah Kepada kamu selama ini Ayah Ayah tidak salah Ini semua sudah takdir Allah Bismillahirrohmanirrohim Raden Saeed Bin Wila Tikta Aku nikahkan engkau dengan putriku Dewi Saroh Binti Maulana Ishak Dengan mahar seperangkat alat sholat Tunai Bismillahirrohmanirrohim Saya terima nikahnya Dewi Saroh Binti Maulana Ishak Dengan mahar seperangkat alat sholat Tunai Bagaimana? Sah? 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 Terima kasih Bismillahirrohim Silahunya tak akan menghapus kisahmu Bumi petir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!